Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita lanjutkan materi metodologi penelitian di mana kita sudah sampai pada bagaimana menemukan masalah penelitian tentunya tadi sudah di pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa penelitian itu haruslah sesuatu yang memiliki persoalan atau permasalahan yang menarik untuk dikaji nah dalam hal ini tentunya ketika kita ingin melakukan penelitian hal utama yang tidak bisa kita hindari adalah terkait ada atau tidak masalah penelitian penelitian yang menarik tentunya harus mengutamakan adanya masalah penelitian masalah penelitian ini adalah sesuatu yang bisa kita rasakan dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang peneliti untuk bisa mampu dipecahkan dengan mempergunakan keahlian serta kemampuan profesionalnya artinya disini ketika kita selama terus-menerus memiliki kemampuan atau pengetahuan di bidang ilmu akutansi maka persoalan-persoalan yang akan kita teliti pastinya dihubungkan dengan kasus-kasus yang ada di akutansi contohnya apa saja kasus-kasus yang ada di akutansi banyak yang bisa kita lihat contoh misalnya dalam akutansi keuangan kita bisa meneliti masalah kinerja keuangan apakah itu di sektor publik ataupun di sektor private nah kemudian bisa ditekankan pada persoalan masalah perilaku manusia contoh kalau di akutansi misalnya kita ingin mengamati perilaku seorang akuntan kita ingin melihat permasalahan apa yang dihadapi oleh seorang akuntan saat mereka melakukan tugas dan pekerjaannya nah disinilah ketika kita dihadapkan pada kasus-kasus yang sesuai dengan keahlian atau kemampuan profesional kita maka ini dirasakan sebagai sesuatu persoalan yang menjadi tantangan untuk bisa kita pecahkan yang kedua masalah penelitian ini harus menunjukkan kondisi atau suatu kesenjangan atau gap antara peristiwa atau keadaan nyata dengan tolak ukur tertentu sebagai kondisi ideal atau seharusnya bagi peristiwa atau keadaan tertentu artinya apa yang berjalan di fenomena alam ini tentunya pasti ada hal-hal yang memiliki keadaan yang mengalami kesenjangan baik antara yang seharusnya terjadi dengan yang diharapkan terjadi nah tentunya dalam masalah penelitian yang paling menarik itu bila kita menemukan adanya suatu gap atau kesenjangan misal kita ingin mengamati bahwa secara aturan seseorang yang bekerja sebagai akuntan ini harus bisa melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan kode etiknya namun kenyataannya masih banyak para akuntan yang melakukan tugas pekerjaannya menyimpang dengan kode etiknya nah ini yang kita sebut dengan adanya kesenjangan antara peristiwa atau keadaan nyata dengan tolak ukur tertentu yang seharusnya menjadi kondisi ideal yang berlaku atas keadaan tertentu kemudian yang ketiga masalah penelitian ini merupakan suatu keraguan yang timbul terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu yang berupa kesangsian tentang tingkat kebenaran suatu peristiwa atau keadaan jadi setiap manusia pasti memiliki rasa keraguan atas sesuatu yang timbul apakah itu memang suatu hal yang benar keadaannya atau sesuatu yang memang harus dikaji kembali atau dicari solusinya kembali nah inilah yang menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mencari masalah penelitian dalam membuat masalah penelitian tentunya ada kriteria-kriteria yang perlu kita rumuskan dalam menyusun masalah penelitian yang pertama adalah mengungkapkan masalah penelitian yang memang berguna bagi suatu pengembangan pengetahuan atau ilmu dimana masalah penelitian yang dipilih ini adalah yang benar-benar ingin kita ungkapkan dan ingin kita selesaikan permasalahannya dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian peneliti tidak mungkin kan mahasiswa akutansi kok meneliti masalah tentang bagaimana mengubati orang penyakit kanker itu adalah ranahnya orang-orang kedokteran misalnya tidak mungkin kita itu meneliti tentang kasus-kasus perceraian misalnya yang memang itu biasa diselesaikan oleh teman-teman yang ada di prodi awalusasia atau hukum keluarga yang tentunya itu jauh dari kemampuan dan keahlian dari mahasiswa akutansi kemudian yang ketiga tentunya masalah penelitian yang harus kita angkat ini adalah yang menarik perhatian untuk diungkapkan jadi carilah masalah penelitian itu yang memang benar-benar menjadikan orang itu tertarik ingin mengetahui sebenarnya apa tau persoalannya dan bagaimana persoalan itu bisa terselesaikan artinya akan lebih menarik ketika kita bisa memunculkan persoalan-persoalan atau permasalahan penelitian dengan ada pengembangan-pengembangan pengetahuan yang baru kemudian tiga empat ini saling bersambungan dimana tadi saya sampaikan bahwa masalah penelitian yang diungkap itu harus menarik dimana harus menghasilkan sesuatu yang baru yang kelima adalah masalah penelitian ini harus dapat dihimpun datanya secara lengkap dan objektif artinya disini ketika kita bisa menemukan masalah tentunya kita harus tau data-data apa yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah penelitian tersebut jangan sampai kita bisa mengangkat suatu tema masalah penelitian tetapi kita tidak tau siapa data yang akan kita himpun secara objektif tentunya terkait dengan persoalan yang akan kita teliti misalnya kita mau meneliti tentang kinerja akuntan ya yang harus kita teliti misalnya datanya adalah para akuntan tinggal akuntannya dimana apakah itu akuntan sektor publik atau akuntan pemerintah misalnya seperti itu atau yang lainnya atau misalnya kita juga banyak melihat sekarang ini pengembangan kasus-kasus di akuntansi ini lebih banyak menyoroti masalah pengendalian internal yang hubungannya dengan peran audit internal apakah itu di perguruan tinggi apakah itu di pemerintah ataukah di sektor private atau sektor publik ini adalah data yang harus kita himpun dan tentunya disesuaikan dengan masalah penelitian yang kita akan ungkapkan kemudian yang keenam masalah penelitian sebaiknya tidak terlalu luas tetapi juga tidak boleh terlalu sempit artinya apa penelitian ini haruslah memunculkan suatu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan adanya teori kemudian telah ahli teratur yang sudah ada dan pengembangan hipotesis yang memang bisa terselesaikan dengan nantinya menggunakan data-data yang sesuai dengan masalah penelitian yang kita akan ungkapkan nah berangkat dari perumusan masalah ini tentunya dalam menemukan masalah ada dua sumber penemuan masalah yang pertama adalah kajian teoritis dan yang kedua kajian empiris kajian teoritis ini adalah berangkat dari teori-teori yang sudah ada yang dari teori-teori tersebut melahirkan berbagai macam fenomena variable-variable penelitian yang kita akan uji keterkaitan antar variabelnya hubungannya antar variabelnya seperti itu nah ini berangkatnya dari diturunkan dari teori-teori yang sudah ada contoh misalnya di akutansi kita biasa menggunakan misal agensi teori nah apa itu agensi teori itu? agensi teori itu adalah teori yang dihubungkan dengan adanya informasi yang dihubungkan antara pemilik dan para stakeholder-nya nah disitu umnya biasanya ketika terjadi informasi yang berat sebelah atau ada asimetri informasi di dalam persoalan agensi teori maka ini akan memungkinkan akan muncul berbagai permasalahan apakah itu sifatnya ada konflik kepentingan ada asimetri informasi antara pemilik dan pemangku kepentingan sehingga hal ini tentunya akan menarik ketika kemudian kita teliti apakah betul adanya bahwa dengan ada persoalan yang timbul dari sebuah kajian teori ini kemudian akan kita telah dan kita teliti dan kita cari bagaimana pemecahan masalahnya kemudian yang kedua adalah kajian empiris kajian empiris ini berangkat dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang mungkin masih menarik untuk ditelah lagi diuji kebenarannya lagi apakah benar adanya hasil-hasil penelitian temuan yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu masih relevan dan bisa tergeneralisasi terhadap objek-objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya nah ini hal-hal yang menjadi sumber penemuan masalah selanjutnya perumusan masalah penelitian tentunya ketika kita merumuskan masalah penelitian ada tiga hal yang menurut saya perlu di perhatikan yang pertama adalah bahwa merumuskan masalah itu harus jelas dan tegas jelas dan tegas disini adalah bahwa peneliti itu mampu nantinya memahami dan bisa memecahkan persoalan yang dirumuskan dalam masalah penelitian ini dengan baik dengan dilengkapi atas pengetahuan terhadap data-data yang nantinya digunakan untuk memecahkan masalah penelitian tersebut nah ini yang dimaksud jelas dan tegas itu adalah seperti yang kedua adalah tidak ambiguitas artinya ketika merumuskan masalah ini bisa dipahami oleh siapapun tidak memberikan sebuah perspektif yang berbeda antara para pembacanya dan jelas masalah yang ingin dikaji dan nantinya akan dipecahkan untuk perumusan masalah penelitian yang ketiga yang harus perlu diperhatikan oleh kita sebagai peneliti adalah bagaimana rumusan masalah penelitian itu dapat mengekspresikan hubungan antara dua variable atau lebih karena kita biasa di dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif kita nanti akan banyak mengenal berbagai macam variable penelitian yang nanti akan kita jelaskan di pertemuan tetap muka berikutnya oke kita lanjutkan dalam membuat masalah penelitian kita harus mengenal dulu bentuk-bentuk rumusan masalah yang akan kita rumuskan di dalam merumuskan masalah penelitian tentunya kita harus memperhatikan dulu apa saja jenis-jenis penelitian yang ada di dalam penelitian ekonomi dan bisnis atau yang umum kita lakukan di prodiakutansi kita mengenal ada penelitian deskriptif penelitian komparatif penelitian asosiatif dan dalam hal ini tentunya ketika kita mengetahui adanya jenis penelitian yang pendekatannya dengan deskriptif komparatif asosiatif maka bentuk masalah penelitiannya pun juga akan menyesuaikan dengan jenis-jenis penelitiannya nah dalam hal ini ini yang biasa umum kita lakukan di penelitian mahasiswa ekonomi dan bisnis terutama di akutansi merumuskan masalah penelitian yang pertama adalah dengan cara deskriptif apa itu deskriptif deskriptif itu adalah lebih memunculkan masalah penelitian yang dihubungkan dengan hanya satu variable saja atau lebih dari satu variable yang sifatnya mandiri yang dimaksud mandiri disini adalah dia tidak berkedudukan sebagai variable independen melainkan ingin dilihat ukurannya secara sendiri-sendiri misalnya kita ingin meneliti tentang seberapa tingkat efektivitas dari akuntan internal nah ini yang kita maksudkan bahwa kita hanya ingin mengukur tentang efektivitas akuntan internal atau misalnya seberapa besar independensi yang ada pada seorang auditor nah ini yang kita sebut bagaimana merumuskan masalah dengan pendekatan deskriptif jadi dia hanya berdiri sebagai variable secara mandiri dan bukan sebagai variable independen atau variable lainnya kemudian disini ada rumusan masalah yang sifatnya komparatif nah komparatif disini ini ingin melihat tentang bagaimana sebuah variable itu diteliti dengan melihat adanya dua atau lebih sampel artinya ini juga masih dianggap bisa menguji secara mandiri contoh misalnya kita ingin menguji tentang kinerja akuntan publik pada perusahaan sektor keuangan dan perusahaan non-keuangan nah artinya disini kita ingin melihat bagaimana kinerja akuntan di perusahaan sektor keuangan dan non-keuangan yang nantinya karena ini sifatnya komparatif tentunya pasti akan kita perlindungan sehingga rumusan masalahnya mungkin bisa kita tarik dengan contohnya adakah perbedaan kinerja akuntan pada perusahaan sektor keuangan dan perusahaan sektor non-keuangan ini contoh ketika kita ingin merumuskan masalah penelitian dengan secara pendekatannya komparatif kemudian yang ketiga adalah rumusan masalah yang berkaitan dengan bentuk asosiatif dimana bentuk asosiatif ini memiliki tiga hal yang perlu dipertimbangkan apakah asosiatif simetris kausal resiprokal atau timbal balik asosiatif simetris adalah dikaitkan dengan ada dua variable atau lebih yang munculnya bersamaan misalnya apakah kinerja auditor internal yang bertambah banyak ini dihubungkan dengan karena adanya jumlah klien yang akan diauditnya banyak yang selanjutnya adalah asosiatif kausal asosiatif kausal ini adalah menguji dua variable misalnya variable independent dengan variable dependent dimana variable independent itu adalah variable yang mempengaruhi dan variable dependent itu yang dipengaruhi contohnya misalnya apakah leverage berpengaruh terhadap laba perusahaan ini contohnya kemudian yang selanjutnya asosiatif asosiatif resiprokal atau timbal balik ini menunjukkan adanya hubungan variable dua atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga tidak terlihat mana yang independen dan yang mana dependen misalnya hubungan motivasi auditor internal dan kinerja auditor internal nah itu contoh-contoh tentang bentuk rumusan masalah asosiatif baik dari pendekatan simetris kausal atau resiprokal atau timbal balik kemudian selanjutnya rumusan masalah yang dihubungkan dengan komparatif asosiatif nah komparatif asosiatif ini adalah menunjukkan adanya korelasi antar dua variable atau lebih yang bisa saling berhubungan atau mempengaruhi nah misalnya disini adakah contohnya adakah perbedaan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di perusahaan X dan perusahaan Y ini contohnya nanti silakan kita bisa kembangkan dalam perspektif akutansinya kemudian selanjutnya bentuk rumusan masalah yang terakhir adalah struktur hubungan nah ini biasanya kita ingin menguji adanya hubungan antara variable independen dan dependen yang di tengahnya ini ada yang menjembatani sehingga dalam struktur hubungan ini biasanya kita mengenal ada variable intervening yang dalam hal ini menjembatani hubungan antara variable independen dan dependen umumnya disini kita akan selesaikan dengan menggunakan analisis jalur atau path analisis misalnya kita mau meneliti mengenai pengaruh independensi terhadap efektiveness audit internal dengan ada kinerja audit sebagai variable intervening nah hal-hal itu yang perlu diperhatikan oleh kita semua ketika kita akan meneliti penelitian yang pendekatannya kuantitatif dan bagaimana kita membuat rumusan masalah berdasarkan hal-hal yang ada di dalam jenis penelitian kuantitatif terima kasih selamat menikmati Terima kasih.